itu kalau menjawab adhan subuh ya kadang-kadang saya kok gak pernah menjawab itu Ustaz oh ya usah main tangin di telat ya tangin di telat gak ada adhan ya gak tahu jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuqal dari Abi Sa'id al-Khudri mudah-mudahan Allah meriduinya ia berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idha sami'atumun nida'ah apabila engkau mendengarkan mu'adhin atau adhan fa'qullu maka katakanlah mitla mayaqullul mu'adhinu seperti apa yang diucapkan mu'adhin mutafakun alaihi saya baca satunya lagi wali muslimin dan menurut riwayat muslim an'umar radiyallahu anhu dari Umar mudah-mudahan Allah meriduinya fi fadlil qawli tentang keutamaan ucapan kamayakulul mu'adhinu sebagaimana diucapkan mu'adhin kalimatan-kalimatan perkalimat siwal ha'i alataini kecuali ha'i alataini maksudnya ha'i ala sholai ha'il al-fala fayaqullu la hawla wa la quwata illa billah ya jadi kita disunnahkan ya karena keutamanya sangat besar masalah menjawab adhan jadi menjawab adhan itu ucapkanlah persis apa yang diucapkan mu'adhin Allahu akbar, Allahu akbar kita new Allahu akbar, Allahu akbar ya kecuali ha'i ala sholah sama ha'i ala falah ini jawabannya la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya ustad, nah kalau subuh bagaimana as-salatu khayyum minan na'um itu ada sebagian ulama yang tetap menjawab sama mengikuti hadis ini tapi menurut imam al-huzali bisa di kitab hidayatul hidayah di ikhya ul-mudin itu disebutkan itu jawabannya begitu jadi kalau as-salatu khayyum minan na'um sodakta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin sodakta, benar kamu wa bararta, kamu benar wa ana ala dhalika minasyahidin dan saya termasuk menjadi saksi nah gitu ini iso jadi saksi pak soal iwi stangi gitu loh jadi adat as-salatu khayyum minan na'um ya sholat itu lebih baik daripada tidur umpamanya nah shing jawab itu benar kamu kamu benar ya dan aku termasuk orang yang menjadi saksi soalnya ngengono ya dia gak ngengono juga jadi saksi itu imam al-huzali dan sebagian ulama cara menjawab ketika ada adan subuh gak tau shing jawab as-salatu khayyum minan na'um ya monggo tapi mayoritas kalau ahlusna wal jamaah terutama teman-teman nahdlatul ulama itu menggunakan yang disampaikan oleh imam al-huzali yaitu karena disini tidak disebutkan ya kalau menjawab as-salatu khayyum minan na'um nah ini disampaikan secara umum ya jadi perkata ikuti perkata benar kamu kamu benar dan saya termasuk orang yang menjadi saksi sodaketa wabarata wa'ana ala dhali kamina syahidin itu kalau menjawab adan subuh ya kadang-kadang saya kok gak pernah menjawab itu Ustaz oh ya usah menang ini telat ya tang ini telat gak ada dan ya gak tahu jawab ya masing tang ini dulu-duluan ini ya bisa bisa jawab ya memang agak berat kita itu apa untuk bangun malam mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh-soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua ia melukasi keturunan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha ia melukasi jodoh mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan terima kasih telah-mudahan